Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya Amin Kali ini Afas 99 channel akan memberikan kisah inspiratif dari Janis Antetokompo yakni pedagang asongan yang jadi calon pemain basket terbaik dunia Penasaran kan? Simak terus videonya sampai habis ya Janis Inaoko Antetokompo atau Janis Antetokompo lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1994 di Atena Yunani Ia adalah putra kedua dari pasangan Veronica Antetokompo dan Charles Antetokompo Bermain basket di daerah suburban Atena adalah kegiatan selingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Janis Lahir dari keluarga yang kurang mampu terkadang membuat ia dan salah satu saudaranya Tanasis harus bergantian mengenakan sepatu olahraga yang sama saat bermain bola basket Tapi siapa sangka jika namanya sekarang menjadi salah satu produk sepatu dari brand besar Nike dengan slogan The Greek Freak atau Sigila dari Yunani Dan bahkan ia kini juga disebut-sebut sebagai salah satu pemain terpopuler dari NBA Hidup Susah Janis Antetokompo adalah pemain termahal ketujuh di NBA yakni Liga Basket Profesional Pria Amerika Serikat dan turnamen paling bergensi di olahraga bola basket Pemain yang memiliki tinggi 211 cm ini dijagokan memenangkan trofi Most Valuable Player atau sebuah penghargaan terbaik di dunia bagi pebasket Ini sangat berbeda dari hari-hari ketika ia dan adiknya berkeliling di jalanan kota Atena menjajakan produk-produk bermerek Tier 1 Pekerjaan tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah Status migran Charles dan Veronica Antetokompo sangat membatasi kesempatan kerja mereka Dan dalam salah satu acara televisi Amerika, 16 Minutes Janis mengatakan, kami menjual kacamata dan juga jam lalu kami beralih ke CD serta DVD Dan saya adalah seorang salesman yang terbaik Meskipun lahir di Yunani, Janis tidak secara legal berhak mendapatkan keluarga negaraan Sampai usianya 18 tahun, ia tidak memiliki keluarga negaraan karena ia juga tidak punya dokumen identitas Nigeria Demi membantu anak-anak mereka berbaur Charles memberikan Janis serta tanasis nama Yunani kemudian ia mendorong mereka untuk menjadikan basket sebagai hobi dan pilihan karir Anak-anak mereka tumbuh dengan cepat dan basket adalah salah satu olahraga yang sangat populer di Yunani Janis mulai bermain basket pada tahun 2007 dan 4 tahun kemudian, pencari bakat dari NBA menemukannya di tim divisi 2 Yunani dimana saat itu, mereka berlatih di gelanggang olahraga tanpa pemanas ruangan ataupun air panas untuk mandi usai latihan Beberapa tahun kemudian, Janis ikut serta dalam suatu pacara yang dikenal dengan Draft dimana upacara tersebut adalah sebuah reality show pergantian pemain baru bagi sebuah tim dan upacara ini pun disiarkan di televisi di seluruh dunia Ia adalah orang asing dan para pakar waktu itu memprediksi Janis akan disewakan kembali ke sebuah tim di Yunani untuk menambah pengalaman sebelum bergabung dengan Bucks Beberapa pakar itu kini akhirnya tergila-gila pada si gila dari Yunani dan berbicara tentang wingspan Janis Wingspan adalah istilah aeronautica yang menjelaskan lebar sayap pesawat diukur dari ujung ke ujung Istilah tersebut digunakan dalam basket untuk menggambarkan panjang lengan seorang pemain Tim-tim NBA sangat menghargai lengan panjang sebab pemain berlengan panjang akan lebih gampang untuk meraih rebound menghadang tebakan mencuri operan dan melempar di atas pertahanan Si gila dari Yunani memiliki lebar sayap alias wingspan sepanjang 221 cm dia termasuk pemilik 20 wingspan terpanjang di antara hampir 500 pemain NBA di musim tahun 2018 hingga tahun 2019 Ante Tukompo hanya menerima tawaran kontrak Bucks setelah mendapat jaminan bahwa keluarganya akan bisa menyusulnya ke Amerika Serikat perjalanannya ke Amerika adalah pengalaman pertamanya ke luar negeri Tanasis dan saya menangis ketika nama saya diumumkan di draft kami tahu hidup kami telah berubah pada saat itu jadi mulai sekarang masa depan keluarga kami akan lebih cerah kenangnya setelah mendongkrak kesuksesan tim Permainan Ante Tukompo telah menolong Milwaukee Bucks di dalam maupun di luar lapangan Setiap laga, kandang tim tersebut selalu laris manis Kesuksesan Ante Tukompo lebih mengagumkan lagi karena Bucks bukanlah tim papan atas di NBA Amerika masih berperang dengan Vietnam ketika tim tersebut meraih satu-satunya piala turnamen mereka pada tahun 1971 Mereka belum pernah sampai ke babak final sejak itu Berbasis di negara bagian Wisconsin Milwaukee Bucks adalah salah satu dari apa yang disebut komentator olahraga Amerika sebagai tim tidak laku atau tim yang diperkirakan kesulitan mengisi barisan kursi penonton di arena mereka Begitulah adanya kondisi Milwaukee sebelumnya sampai pada akhirnya kedatangan Giannis Bucks kini hampir selalu mengisi penuh arena mereka di Pfizer Forum Dimana tempat tersebut berkapasitas lebih dari 17.000 kursi penonton Dan penyebabnya sederhana, para penonton ingin sekali melihat si gila dari Yunani Ia adalah simbol perubahan nasib individu dan kolektif Sejauh musim ini, Bucks merupakan tim NBA terbaik yang memenangkan hampir 75% pertandingan mereka Giannis adalah pencetak skor terbanyak Juga memimpin dalam asis serta rebound per pertandingan di Bucks Ia memiliki riwayat Dang yang terkenal Klip rekaman pertandingan yang diputar di seluruh dunia Menunjukkan betapa sang pria Yunani ini membuat lawan-lawannya tampak kecil Gerakan Dang bukanlah gerakan yang istimewa Sebab pemain NBA biasanya melakukan hal tersebut beberapa kali di setiap pertandingan Namun siapa sangka pada saat momen Giannis melakukannya begitu memukos setiap mata penonton Dimana saat itu, ia sanggup melompat ke atas pemain lawan Yaitu tim Hardway Junior perias tinggi 198 cm Gerakannya begitu populer sampai menginspirasi Bucks untuk membuat kaos Tapi produk itu berhenti dijual tak lama kemudian setelah Giannis melakukan protes Ia mengatakan bahwa itu bukan tindakan yang benar Karena ia merasa hal tersebut tidak menghormati Hardway Meskipun ia sendiri telah membagikan foto Dang yang populer itu di akun Instagram pribadinya Diketahui bahwa Antetokompo telah mendapatkan kontrak selama 4 tahun Senilai 100 juta USD atau sekitar lebih dari 1 triliun rupiah Dan ia mampu mendapatkan yang lebih menguntungkan ke depannya Terutama jika ia memenangkan kembali piala MVP Sasaran politik kotor Saat ini, ia mendapatkan peluang untuk menjadi warga non-Amerika keempat Yang memenangkan trofi MVP sejak penghargaan tersebut mulai diberikan pada tahun 1955 Namun berbeda dari bintang basket lainnya Dimana si gila dari Yunani ini tidak menyukai sifat pamer Terbukti pada tahun 2018 lalu Ia masih tinggal di apartemen dua kamar sewaan bersama ibunya Pacarnya Dan juga adik bungsunya Lalu sekitar tahun 2019 Pada akhirnya media Amerika memberikan informasi bahwa ia telah memberi rumah Seharga 1,8 juta yang terbilang murah bagi seorang pemain top NBA Hidupnya yang sulit selama bertahun-tahun di Yunani Tidak menghalangi Janis untuk mewakili negaranya dalam kompetisi internasional bersama Tanasis Sekarang, mereka punya sepatu masing-masing Meski demikian, sebenarnya bisa dimaklumi jika Janis tidak mewakili Yunani Karena ia baru mendapatkan keluarga negaraan Yunani pada tahun 2013 Itu pun prosesnya dipersulit oleh birokrasi Dan hampir membuatnya tidak bisa pergi ke Amerika Serikat Untuk mengurus kepindahannya ke Milwaukee Janis merayakan perekrutannya dengan bendera Yunani Meskipun hubungan dengan negara tersebut terbilang rumit Ada pun politikus Nikos Michael Oliakos Pemimpin Partai Ekstrim Kanan Fajar Emas Yang mengkritik pemerintah Yunani Karena memberikan Janis dan Tanasis keluarga negaraan Yang menyebutkan bahwa Janis adalah simpanse Kemudian Perdana Menteri Yunani waktu itu Antoni Samaras menanggapi ujaran Michael Oliakos dengan menyebutkan Janis lebih Yunani dari mereka yang mengolok-oloknya Pada waktu itu, fakta bahwa Janis dan Tanasis mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan anak-anak imigral lain yang kurang beruntung juga dikritik oleh kelompok pegiat HAM Janis Antetukompo menanggapi hal tersebut dan mengatakan Ketika saya di Yunani, orang sering bilang Kamu bukan orang Yunani Kamu orang Nigeria Karena kamu hitam Tapi sering juga terjadi yang sebaliknya Ketika orang bilang Kamu bukan orang Afrika Kamu Yunani Tapi saya tidak begitu peduli dengan itu Dalam hati saya Saya tahu siapa saya dan dari mana asal saya Karena hanya itu yang penting bagi saya Itulah tadi kisah inspiratif dari Janis Antetukompo Yang di pedagang asongan yang menjadi salah satu pemain basket terbaik di dunia Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk klik like Comment Share Serta subscribe Agar channel kami bisa bertahan dan terus berkembang Sehingga membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton